Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kembali kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video menampakan super creepy buat asupan hori kalian Oh iya BTW, sekarang lu udah bisa join membership ke channel ini Buat dapetin experience selama gue livestream yang lebih seru Lu bisa dapetin banyak perks mulai dari loyalty budget, custom emoji Sampai nama lu bakal gue mention di tiap video yang gue upload Dan jangan lupa juga buat join gue pas livestream, oke? Dan di video kali ini, gue pengen ngelanjutin buat ngebahas playlist yang paling banyak di request sama kalian Penampakan Hantu Jepang Sekarang ini kita udah sampe ke part 10 So buat lu semua yang belum nonton part-part sebelumnya Lu bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya Dua orang ghost hunter dari Jepang Di hubungi sama salah satu viewersnya yang cerita tentang sebuah rumah yang punya sejarah kelam Dulunya rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga yang bahagia Ada seorang ayah, ibu, dan seorang anak perempuannya Tapi tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba keluarga ini tuh jadi aneh Seolah anak ini kayak punya gangguan kejiwaan Tiba-tiba suatu malam, doi itu ditemukan bundir di kamarnya sendiri Orang tuanya bener-bener terpukul atas kejadian itu Dan karena saking sedihnya kehilangan anak sematawayang mereka Pasangan suami istri itu memutuskan untuk bundir di kamar yang sama Warga di sekitar rumah itu shock sama kejadian itu Dan rumah itu jadi kosong sampai sekarang Sekarang rumah itu jadi milik salah satu kerabat dari anggota keluarga itu Dan setiap kali anggota keluarga ini ngunjungin rumah itu Doi itu cerita kalau selalu ngalamin banyak kejadian aneh Pemilik rumah itu ngajak tim Go Center ini buat rungtur Dan ngasih liat semua ruangan yang ada di rumah itu Termasuk juga kamar tempat tiga orang anggota keluarga itu yang bundir Dan gak lama setelah tim Go Center ini masuk ke dalam rumah itu Ada sebuah kejadian yang aneh Terima kasih telah menonton Dan ngasih tiga dari pahata kulituk,Gamar cinco kali ini Dari aku seperti yang dikak Bankumah itu Tidak ada yang berada kita akan berada di dalam rumah itu Jika itu seperti apa yang dipergunakan kan, karena jika tidak terdapat Jika tidak terdapat terdapat saya,Tidak ada yang terdapat Jika tidak terdapat terdapat kami semakinya Jika tidak terdapat,Naga terdapat di perakatan Jika tidak terdapat sempak di perakatan Jika tidak terdapat transaksi Ada suara teriakan seseorang yang terdengar dari dalam rumah Yang bikin semua orang yang ada disitu jadi shock dan bingung Karena pastinya gak ada orang lain di dalam rumah itu selain mereka Selain itu pemilik rumah ini juga sempat ngasih lihat sebuah video Yang berhasil doi rekam pas doi mengunjungi rumah ini sendirian beberapa waktu yang lalu Perhatiin baik-baik Kayak ada seseorang dibalik jendela yang melambaikan tangan ke arah memilik rumah ini Dari kamar anak perempuan yang ada di lantai dua Padahal sama sekali gak ada orang di dalam rumah itu Gak cuman itu ya di waktu yang lain doi juga sempat ngerekam sebuah video yang super creepy Pas doi berjalan deket tangga yang ada di rumah itu Sekarang gue pengen lo semua buat perhatiin video yang ini Baik-baik Pemilik rumah ini langsung nyalain hint Dan mulai ngerekam Karena doi ngerasa kayak ada suara pintu yang dibentur-benturin Padahal doi lagi sendirian di dalam rumah itu Dan pas doi ngevideoin ke arah tangga naik ke lantai dua Doi shock banget Karena tiba-tiba ada sebuah kaki berukuran kecil dengan warna yang pucat Berjalan turun dari lantai dua ke arah bawah tangga Hanjir sumpah creepy banget ini men Doi langsung notice sama penampakan itu dan buru-buru cabut dari situ Oke sekarang balik lagi ke investigasi yang dilakuin sama tim Ghost Hunter ini ya Anggota tim Ghost Hunter ini tuh ada dua Ada Hiro dan Tomo Si Hiro ini explore di dalam rumah ini Sedangkan Tomo itu nungguin di luar rumah Hiro nyobain buat naik ke lantai dua Ke kamar tempat tiga anggota keluarga itu bundir Dan sekarang coba deh Lo perhatiin video yang doi rekam ini Bye 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 電気消えてるな あれなんで電気消えてんだ もう充電切れしたのかな Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! video yang ini baik baik ya mungkin masih banyak diantara lo yang gak keliatan penampakannya yang mana sih bang coba deh sekarang lo perhatiin baik-baik pas hero masuk ke dalam kamar itu lo perhatiin ke arah kiri bawah frame disitu ada sesuatu yang bentukannya mirip kayak rambut panjang yang bergerak menjauh dari hero seiring hero berjalan mendekat masuk ke dalam ruangan itu hero sama sekali gak sadar sama penampakan itu sampai doi pulang dan liat rekaman video yang tadi anjir lah ini merinding buat sumpah ada rambut anjir banyak virus mereka yang percaya kalau yang tadi itu bisa jadi arwah dari anak perempuan anggota keluarga ini yang tewas budir di dalam rumah itu yang mungkin arwahnya tuh masih stuck dan terperangkap di dalam rumah itu gue gak ngerti lagi ya karena background ceritanya tuh udah budir gitu ya jadi kerasanya tuh udah creepy banget aja gitu jadi creepynya tuh udah ultimate menurut gue tapi gimana nih menurut lo? ada sekelompok ghost hunter dari jepang yang dikirimin sebuah video dari viewersnya dimana video itu direkam oleh seorang kakak laki-laki dari salah satu viewers mereka yang sekarang ini udah meninggal doi cerita kalau kakak laki-lakinya itu emang selalu tertarik sama sesuatu yang bersifat paranormal dan sering banget eksplor ke tempat-tempat angker yang terkenal di jepang nah suatu hari si kakaknya ini mau eksplor ke sebuah terowongan angker di prefektur fukuoka di jepang dan ada sebuah kejadian yang aneh banget yang terekam di videonya perhatikan baik-baik selamat menikmati tiba-tiba cowok ini tuh ngedenger ada sebuah suara yang aneh yang bersumber dari belakangnya seketika itu juga doi langsung buru-buru buat noleh ke arah belakang dan disitu doi ngeliat ada sesosok bayangan berwarna hitam yang berdiri persis di depannya dimana lo bisa liat sendiri beberapa detik sebelumnya bayangan itu gak ada dan secara refleks doi langsung kabur menjauh dari sosok yang tadi nah yang aneh adiknya cerita kalau seminggu setelah kejadian itu kakaknya ini tewas karena sebuah kecelakaan yang aneh dan setelah kakaknya meninggal doi cek ke handphonenya ada video ini dan ini adalah video terakhir yang doi rekam sebelum kakaknya itu mokat so apakah kecelakaan yang dialamin sama cow itu masih ada hubungannya sama video ini atau semua itu cuma cocok ke logi aja gimana nih menurut lo gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini tapi video ini direkam oleh seorang viewers dari acara tv show di jepang doi notice ada yang aneh di salah satu scene acara reality show itu yang doi tuh ngerasa gak seharusnya ada disitu coba deh sekarang lo perhatiin video yang ini baik-baik ada sebuah kepala yang mengintip dari balik kulkas dan mukanya tuh pucet banget lo bisa liat ya orang-orang yang ada di video ini semuanya tuh gak sadar sama penampakan wajah itu dan ini bukan video prank ya guys karena acara tv itu sama sekali gak ada hubungannya sama penampakan sosok yang tadi bukan bagian dari set atau backdrop juga so pastinya sosok itu bukan settingan tapi gue gak tau nih ya apakah mungkin yang tadi itu cuman ilusi optik aja apa mungkin yang tadi itu cuman ilusi optik dari benda-benda yang ada di dalam rumah itu atau jangan-jangan yang tadi tuh emang sebuah penampakan gimana nih menurut lo video yang berikutnya ini aneh banget ya jadi ada dua orang urban explorer yang nyobain masuk ke sebuah rumah yang katanya angker di jepang mereka bernama Kuro dan Siro disitu mereka masuk cuman berdua dan pengen ngebuktiin tentang mitos yang beredar tentang rumah itu begitu masuk ke dalam mereka langsung nyobain buat komunikasi sama sosok yang ada di dalam rumah itu tapi gak banyak respon yang mereka dapetin tapi ada salah satu scene di video mereka yang menurut gue tuh creepy banget pas Kuro dan Siro ini lagi berpencar dan Kuro duduk sendirian di ruang tamu ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di kameranya perhatiin baik-baik âl005 ayat nah setelah wahang aku aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video yang berikutnya ini aneh banget karena video ini udah dipost di Youtube dari tahun 2010. Jadi usia videonya udah 13 tahun lebih. Di video itu ada seorang cewek yang baru aja beli handphone. Karena doi lagi excited banget, jadi doi nyobain kamera dari handphone barunya itu di rumahnya. Tapi karena video ini tahun 2010, jadi meskipun handphone baru, kameranya itu masih burik guys. Tapi meskipun kualitas gambarnya itu burik, gue jamin lo bakalan paham apa yang aneh dari video ini. Perhatiin baik-baik. Pas cewek ini lagi nge-pening-pening kameranya di lorong rumahnya, tiba-tiba muncul sebuah bayangan berwarna hitam yang berdiri gak jauh dari tempat cewek ini berdiri. Dan karena bayangannya itu gede banget, jadi seketika itu juga cewek ini langsung sadar. Tapi pas doi arahin lagi kameranya ke tempat yang sama, selang gak sampe sedetik, sosok yang tadi itu udah ngilang. Gue udah nonton videonya berkali-kali ya, tapi gue masih bingung item-item yang tadi itu asalnya dari mana. Kalau misalkan yang tadi itu cuma ilusi optik aja, menurut gue kayaknya gak mungkin ya. Karena penampakannya itu sejelas itu loh, segede itu. Dan gue yakin banget kalau ini jelas bukan video editan ya guys. Karena video ini udah di-upload ke Youtube tahun 2010. Tahun dimana AdSense belum ada, editing video masih sulit, dan motivasi orang bikin video settingan supaya viral dan duitnya banyak itu belum masif kayak sekarang. Kalau video ini di-upload tahun ini, 2023, gue yakin 100% kalau ini cuma video settingan dan video fake aja. Tapi video ini tuh 2010 loh. Lo mau ngedit pake apa? Blackberry mini? Gak mungkin kan? Tapi tetep aja, real or fake? Gimana nih menurut lo? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya lo gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.